Pemirsa defisit anggaran pendapatan belanja negara terus melebar dan hingga September 2020 defisit APBN mencapai 682,1 triliun rupiah atau 4,16% terhadap produk domestik bruto. Pemirsa defisit anggaran pendapatan negara atau APBN terus melebar. Hingga September 2020 defisit APBN terhadap produk domestik bruto mencapai 682,1 triliun rupiah. Defisit ini setara dengan 4,16% PDB. Defisit APBN terus terjadi karena adanya tekanan pada penerimaan negara, di mana pendapatan mencapai 1.159 triliun rupiah turun 13,7% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka tersebut setara 61,99% dari target penerimaan sebesar 1.699,9 triliun rupiah. Sementara itu belanja negara tumbuh besar. Hingga akhir September 2020 belanja negara mencapai 1.841,1 triliun rupiah, tumbuh 15,5% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencapai 67,2% dari pagu anggaran. Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam APBN kita secara virtual menjelaskan, defisit di sejumlah negara lain bahkan mencapai belasan dan 20%, sedangkan Indonesia mengalami defisit 4,16%, sehingga Indonesia jauh lebih baik. Selain itu, turunnya pendapatan negara disebabkan anjoloknya penerimaan pajak yang mengindikasikan tekanan pada aktivitas usaha akibat pandemi virus COVID-19. Realisasi penerimaan pajak termasuk PPH Migas tercatat Rp750,6 triliun rupiah atau 62,6% dari target APBN 2020 yang diubah dalam Perpres 72 Garis Miring 2020, senilai Rp1.198,8 triliun rupiah.